Ya itu yang sudah saya minta ya kepada Kementerian Perdagangan untuk secara aktif melakukan kontrol harga ya. Terutama sekarang misalnya terkait dengan minyak goreng yang sudah hampir dua minggu mungkin ya. Harganya tinggi sekali. Dan kita, saya rasa itulah fungsi dari Kementerian Perdagangan untuk stabilisasi harga. Nah sekarang coba cek aja ke pasar. Udah minyak goreng seperti apa yang ada di pasar itu sekarang. Dan juga cek apa yang dipakai oleh masyarakat. Ketika minyak goreng misalnya mahal, dia akan menggoreng berkali-kali dan itu juga sudah tidak sehat lagi. Nah, saya kemarin cek di beberapa BUMN yang memproduksi minyak goreng. Itu ada stoknya kok. Masih ada mereka punya stok. Nah itu kan harusnya pemerintah bisa meminta para BUMN itu untuk melepas stoknya. Supaya harganya turun. Jadi itu menurut saya harus dilakukan segera ya. Karena nanti kejelang Natal dan Tahun Baru kebutuhannya lebih tinggi, ya pasti akan berdampak lagi terhadap kenaikan harga di komunitas lain. Nah, kalau kita mau secara aktif mengontrol inflasi ya, ketika terjadi hal-hal seperti ini harus cepat untuk diatasi. Terima kasih telah menonton!